Lihat, to be yang diawali it, kemudian to be diikuti, punya diikuti adjektif atau non, lalu to bepsatu. Dalam bahasa Indonesia misalnya apa? Indonesia-nya dulu. Bahasa Indonesia-nya dulu. Indonesia-nya. Senang membaca buku ini? Ya, senang membaca buku ini. Say in English? It was nice to read this book. Kalau itu kebiasaan, bukan was, kecuali kalau lampu. Berarti it is nice to read this book. Ya, atau it is happy. It's happy to read this book. Lihat. It is happy to read this book. Boleh tambahi pronoun di sini. Kira-kira di mana? Kira-kira. Tambah pronoun di sini. Yaitu, for me. Ya, silakan inggriskan. It is happy for me to read. Ya, to read this book. Ini happy. Ini is it. Tetap, ya kan? Yang lain, kasih contoh. Silakan. Give example. What about if we change this for him? It's okay. No problem. Termasuk ini kalau bertanya ya. Silakan buat pertanyaan. Apakah kamu senang membaca buku itu? Say. Ayo. Tinggal dibalik. Is it nice for you to read this book? Is it nice for you to read this book? Is it happy for you? Ya. Senang kamu jumpa dengan dia? Coba. Semuanya. Is it happy for you to meet him? Apa artinya tumit di situ? Bertemu. Arti lainnya tumit adalah? Kaki. Deng. Denggul. Ya. Kaki. Ya. Itu bahasa Jawa ya. Itu. Ya. Is it. Tinggal dibalik. Ya kan? So there are five patterns that you have learned. That is important for you to learn. Using to be. Among others, diantaranya ini. It is. Ya. It is happy for me to read the book. It's nice for me to meet you. Ya. When you praise someone that you meet. Kalau kamu ingin memuji seorang yang kamu ketemu. Atau di depan umum kamu mau ceramah. You may use it. Ya. Boleh gunakan itu. It's happy for me to deliver. Menyampaikan. To deliver a speech in front of you. Misalnya begitu ya. In front of you. So. Ya. Ya. So there are. At least. How many patterns? Jadi kira-kira. Berapa minimal pola? Ya. Satu. It dulu. To be dulu ya. Pertama adalah to be yang. Diawali there. Diartikan apa? To be. Diawali there. Ya. Atau there. To be after there. Yaitu ada. Ya. Itu berarti kalimat keberadaan. Existence. Ya. Existence. Ketika kamu ingin mengatakan ada banyak teman di sekolah. Ada tiga siswa di ruangan itu. Ada masalah di rumah tangganya. Ya. Ada masalah di rumah tangganya. Maka gunakanlah kalimat. It yang diawali. Apa? To be yang diawali there. Itu satu paket ya. Jadi there sama to be satu paket. Artinya apa? Ada. Apakah to be-nya bisa berubah tangganya? Bisa. Bisa. Misalnya apa? Ada anak laki-laki di sini kemarin. Say in English. There was a boy in this class. Ya. Yesterday. There was a boy here. Ya. Itu. Ketika ingin mengatakan future akan. Bisakah dengan to be. Akan ada buku baru di purpose. Bisa. Say in English please. There will be new books. Ya. Atau kalau bukunya banyak ya. New books. Kalau itu buku cerita ya. There will be new story books. Ya. Yang penting buku. Ya. Kalau itu buku cerita yang menarik ya. There will be interesting story books. Ya. In our library. Buka partnya. Buku. Kalau buku biru. Blue. 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 Buku biru. Buku biru. Buku biru. Buku biru. Buku air di. Kasih batu. Ya. Kalau buku jatuh. Buku jatuh. Buku jatuh. Buku jatuh. Buku jatuh ya. Itu bahasa Jawa ya. Ya. Itu ya. Berarti. To be disitu. Walaupun there. Tetap bisa berubah. Tensisnya. Present is our. Past was were. Apalagi. Present perfect. Has. Telah ada. Solusi. Masalah itu. Telah ada solusi. Tentang masalah itu. Ya. There has been solution to the problem. Sudah ada buku baru di purpose. There has been. Kalau satu buku ya has been a book. Has been a new book. Kalau bukunya banyak ya. There have been. Ya. New books in our library. Ya. Jadi pertama polanya there to be. Nah. Yang kedua apa? Masih to be. To be yang diawali sub. Zek. Kemudian diikuti. Come. Clement. Contohnya apa? Ya. Kalau tadi zaman dahulu ada seorang gadis cantik bernama Cinderella. Itu there to be known ya. There was. Once upon a time there was beautiful girl named Cinderella. Kemudian. Kalau kalimat yang lain. Misalnya apa? Ya. Dia adalah gadis. Seorang gadis yang cantik. Dia itu sama. Itu she was. Karena lampau ya. Atau she is. Gitu ya. Siapa lagi yang bisa membuat subject to become a woman? Yang bukan noun. Kalau noun kan misalnya she is a doctor. She is a nurse. Kalau yang bukan noun. Yang noun apa? Siapa bisa? Yang bukan noun ya adjective. Yaitu she is happy. He is handsome. The man. Ya. Apa? She is so kind. Ya itu berarti subject to become a woman yang berupa adjective. She is so kind. She is so smart. She is very smart. She is very brilliant. Ya itu berarti noun adjective. Satu lagi. Adverb of time. Yaitu misalnya apa? Where is your father? My father is in Jakarta. The cat is under the table. Berarti complimentnya bisa berupa apa? Adverb. Satu lagi. Compliment bisa berupa apa lagi? C. Run. Misalnya kalimatnya. Hobie saya menyanyi. Hobie saya menyanyi. My hobby is singing. Di kamar mandi. In the bathroom. Iya. Ulangi lengkap. Hobie. My hobby is singing. Singing in the bathroom. Tapi baca singingnya jangan terbalik ya. Isis. Nanti orang asing gak tahu artinya. Oh. Iya kan. Iya. Nanti kalau kamu tanya what is your hobby? Kamu karena jawabnya cepat terus kebalik. My hobby is singing in the bathroom. Dan dia malah gak tahu artinya ya. Malah tanya what is that? Who is it? Iya. Jadi bacanya yang tepat ya. Satu lagi. Bisa yang lain? Iya itu. Sementara itu yang pokok ya. Gerent. Adjective. Non. Adverb. Namanya compliment. Apakah tubinya bisa berubah? Tensisnya? Dia disini kemarin pakai adverb. She. She was here yesterday. Berarti tubinya yang berubah menjadi past tense. Apakah tubinya bisa present perfect? Bisa. Dia sudah disini lima tahun. Say in English. She. Saatnya jam terlepas dimulai. It's time to begin the project lesson. Bisa? Dia sudah disini lima tahun. She. Kalau dia disini lima tahun pakai S kan she is here for five years. Tapi kalau yang mau lebih tepat present perfect yaitu she has been. Jadi to be yang berubah menjadi present perfect. She has been here for five years. Gitu ya. Dia sudah di rumah sakit lima hari. She. Kalau mau mengatakan she is five days in the hospital juga boleh. Tapi lebih tepat she has been. Ya. She has been. Ya. Duluan mana? Tempat atau waktu? P dulu ya. PT berarti place in hospital for five days. Karena rumusnya PTM. Place. Time. Ya. Kalau ada manner. Tapi tanpa manner gak apa-apa. Manor itu misalnya dengan cepat. Dengan teliti. Dengan rajin. Dengan lembut. Misalnya. Itu pakai manner. Oke. Question. Jadi itu yang kedua. Yaitu subject to be. Complement. Nah. Kemudian. Yang ketiga tadi yang subject to be. Verb. Gitu ya. Subject. Verb. Three. Subject. To be. Verb. Ya kan. Ini pasif. Dihartikan. Oke. Pasif. Ya. Yang tadi udah. Ya silahkan. Contohnya apa tadi? Example. Apa tadi contohnya? Ya. The book. Has been read. Ya. The book. The book. Has been read. Berarti. Tensisnya present perfect. Kalau buku itu dibaca tiap hari. The book. Is read. Verb tiga. Karena present. Kalau bukunya banyak. Ya. The books have. The books are. Read. By student everyday. Gitu ya. Jadi lima. Ya. Kemudian yang kelima ini. It. To be adjective or not. Kemudian pronoun. Boleh. Kemudian tambahin to verb satu. It is happy for me to read this book. Okay ya. Question please. Terima kasih.